Halo Elex Indonesia, kali ini kita akan mereview modifikasi dan restorasi dari BMW E30 yang ada di samping kita. Yang mungkin bagi teman-teman sekalian, mobil ini sudah tidak asing lagi. Oke, untuk itu ikuti terus videonya. Nah, sekarang kita sudah sama pemiliknya langsung nih, Den Dimas. Halo Rifi. Boleh ceritain dulu nggak dikit, basically ini E30-nya tahun berapa? Ini BMW E30 tahun 1991. Ya, setelah gue berdiskusi dengan teman gue yang memang seorang maniak E30 ya, Inisialnya S sama F, orangnya namanya. Apa tuh? Rifi. Setelah gue fokusasi dengan dia, akhirnya gue ngambil E30. Ini tahun 1991, warnanya Calypso Red. Oke. Ya, warna yang cukup jarang lah ya di E30. Sombong. Boleh lah, sedikit lah. Boleh lah. Kenapa? Jarang tuh kenapa? Boleh ceritain dulu nggak? Kalau yang diceritakan oleh para senior-senior di grup E30, karena emang ini katanya keluar dari tahun 1991 doang dan memang special order. Oke. Gitu. Edisi terakhir lah gitu. Mungkin kali ya, bisa dibilang edisi terakhir. Makanya warna ini cukup jarang. Oke. Begitu, Bapak Rifi. Nah, sekarang nih kita ngomongin soal exterior depannya dulu nih. Boleh, boleh. Kan ini udah berbody kit nih ya. Kalau nggak salah bener kan, body kitnya. Nah, ini memang bawaan lahir atau gimana? Nah, kebetulan yang ini emang disinyalir bawaan lahir. Disinyalir bawaan lahir. Nah, karena memang mobil ini ternyata sejarahnya, itu ketahuan ownership-nya. Oke. Pemilik sebelumnya siapa. Dan beberapa orang E30 pun tahu, oh iya, tahu mobil ini dulu pemiliknya ini. Dan dari dulu emang udah pakai body kit. Oh, udah nempel. Jadi emang bukan pada saat lo dapet, lo pasangin body kit-nya ya? Karena kebetulan waktu itu kan sempat dibongkar lagi nih buat nge-chat. Emang ini pakai clip. Oh, yang di body-nya ya? Bukan pakai silen-silen gitu. Pakainya kayaknya emang dari bawaan lahir. Boleh tahu, tapi lo tahu nggak pasaran harga body kit sendiri itu berapa sih? Pasaran harga body kit kalau part number yang full, mungkin belasan sampai kepala dua kali sekarang ya? Udah dibelasan sampai kepala dua ya? Itu komplit lah ya semuanya ya? Komplit. Kepalan, samping, sampai ke belakang tuh. Mungkin beberapa, biasanya yang nggak komplit itu yang air scoop kan? Oke, air duct-nya itu ya? Yang di dalam situ. Karena emang beda sama yang non-body kit ya? Betul sekali. Oke, oke, oke. Nah, setelah selain body kit, sebenarnya secara penampilan eksternal depan, ada nggak yang ditambahin? Kalau yang ditambahin sih nggak ada, cuma kemarin ganti ini. Ini gue cari yang part number-nya. Original part number. Penyakitnya rada gampang rusak ya? Iya, ini kan gampang bocel nih. Clop gitu. Di paling itu, terus, mampusin, gue beli micanya. Nah, ceritain dong. Ini kan kemarin micanya dapet yang logo BMW yang asli nih. Kalau kita lihat-lihat nih. Erang, untuk micanya sendiri kemarin beli berapa? Mika kayaknya... Berapa ya? Mika doang 600-700, nggak salah? Satu pasang tuh ya. Satu pasang. Mika doang loh ya? Iya. Bukan sama housing-nya ya? Bukan, Mika doang. Ini sebenarnya banyak banget informasi buat teman-teman yang lagi pengen kebangunan E30 nih. Ini banyak banget perintilannya, nanti kita bahas nih. Videonya akan kayaknya agak panjang. Terus, ini gue lihat ada si logo M. Oh iya, ini juga lama lagi, ini part number juga. Itu berapa ya? Satu apa ya? Satu juta ya? Saya nggak lupa sejujurnya. Oke, satu juta untuk logo ini. Hati-hati mungkin kalau diparkir nanti ya. Sebenarnya, sebenarnya gara-gara gue belum bilang mini gue gitu. Itu lebih bahaya daripada diparkiran. Oke, selanjutnya udah nih. Kalau depan sih itu aja. Oh, sama ini sih sebenarnya. Kalau kata orang, jadi ini sebenarnya yang antara part number asli sama yang TW. Katanya sekarang udah nggak ada bedanya. Dan iya katanya. Katanya udah sama sampe plastiknya. Sampe plastik pemungkusnya. Katanya sih begitu. Oke, oke. Tapi sekarang kalau kemarin lo klaim ini, lo belinya berapa nih? Hampir satu. Paracowel ya? Hampir satu. Hampir satu, lo nggak salah. Kalau nggak salah ya? Kalau nggak salah ya? Ya, dari depan paling itu sih. Kalau perintahan E30, lampu depan kan ada banyak jerisnya juga kan, Fi? Ini yang masih ada garisnya. Oke, ini yang sebenarnya. Terus ada yang smile. Katanya sih yang ada garisnya ini belum pernah dibersihin. Unrestored segala macam sih emang. Katanya. Katanya. Oke, udah. Di bagian depan nih. Sekarang sebelum kita ke samping, kita buka dulu deh kapas ini boleh ya? Boleh. Boleh. Dari sebelah sini bukanya ya? Nah, sekarang kita nyampe di bagian ruang mesin nih. Ruang mesinnya bagus banget sih. Kelihatan banget lah kondisinya. Alhamdulillah baru dicuci. Boleh ceritain, kalau di ruang mesin sendiri, secara mulai apa aja sih yang udah lo untuk restore nih mobil ini deh? Kalau restore sih sebenarnya jujur belum banyak. Alhamdulillah kemarin dapat mobilnya, hitungannya masih oke lah. Masih oke banget gitu. Kayak ini aja masih, kayaknya ini masih bawaan deh. Oh, belum sempat diganti. Belum. Karena lagi banyak sih yang jual ini ya. Betul. Cuman gue denger dari, ya ada beberapa orang katanya, walaupun lo beli baru, mendingan sebenarnya pakai yang punya yang lama. Karena? Karena yang lama ini lebih kuat panas. Oke. Katanya. Katanya yang baru lebih gampang ngelenting. Oke. Katanya loh ya. Saya belum pernah bukti. Tapi maksudnya itu yang baru itu memang part number juga. Betul, part number. Tapi beda bahan gitu ya. Katanya. Tau berapa harganya untuk cover ini? Ini ketika ini retak. Retak, kalau nggak retak pun pasti patahnya kan? Sudah patahnya. Iya. Betul. Iya kan? Ini seberapa ratus ribu sih? Beberapa ratus ribu aja? Lima ratusan ke atas lah, kira-kira segitu. Oke. Lanjut. Terus. Ini strut bar-nya. Strut bar pakai ultra. Ini sekitar 1,5. 1,5 jutaan. Terus ultra kan ada yang dua tuh. Ada yang adjustable di sini. Ada yang nggak. Oke. Iya kan? Ini penting buat yang 30 soalnya kan tower-nya itu kan? Oke, bener. Tower seratnya penyakit yang 30 ini, tower seratnya itu bergerak dia. Jadi kalau nggak ditahan sama ini, katanya dia akan twisting lama-lama juga berpengaruh sama si camber roda depan. Iya, betul sekali. Terus indikasinya katanya 4 jari sih. Yang masih baik di sini nih. Kalau 4 jari kurus gue sih masuk. 4 jari gendut-jari sih nggak masuk ke arusan. Oke. Nah, katanya kalau yang fix itu emang bilang berarti kondisi strutnya masih normal. Katanya begitu. Katanya begitu. Oke. Oke. Lanjut lagi. Abis dari strut bar apa lagi? Suspensi. Oke. Ini kita bisa lihat udah di lowball nih atas nih. Ada camera adjuster. Udah, karena ini udah pakai coilover. E-Sex itu, 4-4-nya. Ya, jadi sudah. Ya mungkin yang nggak OEM ya itu sih salah satunya. Oke, bukan partner, bukan original aksesoris BMW ya. Bukan. Gitu. Kenapa memutuskan untuk pakai coilover? Karena biar, tetapi biar ceper. Jadi kan begini, sebenarnya kan gue ini kan pengen ngejar look-nya M-Technic E30 kan. Sebenarnya kalau di luar negeri kan E30 M-Technic 2 itu kan pair-nya udah beda kan. Lebih ceper. Lebih ceper. Nah, cuma karena nyari pair-nya itu susah, salah satu alternatifnya yang menurut gue bisa di-setting tingginya dan sebagainya ya ini coilover. Oke. Jadi ngejar supaya tampilannya seperti kayak di katalog-nya. Gitu. Terus dapetlah coilover ini. Coilover ini plug-and-play untuk E30? Laka disebut plug-and-play 100% nggak. Karena kebetulan kalau di coilover E30, lo mesti bongkar knuckle-nya. Oke, knuckle-nya ya. Karena housing-nya dia biasanya las-lasan. Jadi shock ini di-las ke knuckle bawaannya. Tapi yang kemarin gue lakukan adalah ke kapakan BMW, nyari knuckle yang udah lepasan. Oke, jadi langsung dikawinin tanpa lo ngerusak liat bawa mobil, yang bawa mobil lo simpen lagi. Betul sekali. Oke. Nah, untuk coilover-nya sendiri berapa harga ini? Ini pakai apa coilover-nya? Ya, sex itu sekitar 15-an kalau nggak salah. Belasan lah. Oke. Masih di 20-20 masih belasan. Baru gue sih oke lah ya. Hmm, karena stylenya banyak sih ya. Dia ada stylen camber depan, terus ada keras lembutnya juga ya. Iya, betul. Terus, disananya sendiri lo bisa ganti pair-nya. Oh, spring rate pair. Spring rate pair. Kalau nggak cocok rasanya. Betul. Jadi, makanya yang enaknya coilover-nya itu banyak adjustment-nya kan. Oke, oke, oke. Begitu. Ada lagi yang di oprek di sini? Di oprek sih nggak. Tapi mungkin kalau buat teman-teman yang pengen tahu E30 biasanya itu yang kalau udah tua password hilang kayak klip-klipan begini-ginian kan. Iya, cover penutup lampu karna. Keluakang. Oke. Terus. Di klipnya ini ya. Iya, beberapa ada yang ganti water tank fluid, apa, kuiper. Oke. Iya kan. Nah, ini kemarin memang kurang lo beliin lagi? Nggak. Udah dapet. Oke. Udah dapet. Terus, kayak begini-beginian kan juga pasti. Iya, peredam ke mesin ya. Iya. Tahu berapa harga-harganya? Nggak. Peredam ke mesin berapa ya? Paling satu nggak nyampe harusnya. Peredam ke mesin. Nggak sih. Kemarin gue sempat lihat di iklan beberapa. Kalau yang benar-benar original kemarin satu komaan. Satu komaan. Satu komaan untuk peredam ke mesinnya. Masih ada kan? Masih. Masih ada. Terus, ya klip-klip ini masih bisa dibeli juga semuanya baru. Dan part number lagi kalau mau. Iya, kalau mau part number sih sebenarnya bisa dicari semuanya ya. Kalau dari mesin sih kayaknya segitu doang deh. Di mesin itu aja ya. Selebihnya sih lo menyehatkan biasa-biasa aja. Gue cuma service-service ganti oli standart lah. Begitu saja. Oke, oke. Nah, sekarang kita nyampe di bagian samping nih. Ini bagian samping sih sebenarnya. Mungkin kalau bisa dilihat-lihat penampilannya. Tidak banyak berubah. Tapi emang ya udah berbadi kit. Bawahannya itu jadi ada panel sampingnya. Terus yang spesial juga di sini, pelaknya nih. Nah, ya. Boleh ceritain dong? Kalau pelaknya gimana? Jadi pelaknya ini itu adalah belak BMW Style 5. Ring 15. Yang 400. Oke. Karena Style 5 kan ada yang baut 5. Oke. Dan Style 5 juga ada yang 14. Oke. Nah, ini sebenarnya... Zaman dulu katanya waktu baru ditawarkan. Kalau kita ambil yang M-Teknik Package ini. Betul. Katanya kalau kita ambil M-Teknik Package seperti ini. Kita tuh ditawarkan pelak opsi ini. Sama yang pelak Z1 16 inci. Oke. Cuman katanya yang ini dulu nggak gitu laku. Karena susah bersihinnya. Dan 15. Ini susah bersihinnya. Ini susah bersihinnya. Orang zaman dulu banget ya. Orang zaman dulu banget ya dengan BBS itu. Karena emang sempat masanya BBS RS tuh ya. Kita tahu. Dibuang-buang. Betul. Sampai nggak laku gitu. Sampai cepat dileburin kan? Iya. Dan sekarang tiba-tiba harganya melejit. Betul sekali. Nah, itu. Nah, sebenarnya. Dan kalau nggak salah. Karena gue sendiri kebetulan punya 30. Si Vailag ini juga. Yang bahkan 15.400 sendiri pun. Ada dua versi. Betul. Ada yang ET20. Yang begini. Yang begini. Nempel plug and play di. Eh, juga luas. Yang lokal ya. Iya. Ada satu lagi yang ET40. Oke. Itu yang buat EX ya? 325 EX. Yang gardannya lebih lebar. 4WD. Betul sekali. Nah. Mungkin ini kebagian yang selalu menjadi pertanyaan. Berapa tuh harganya? Kalau kata teman gue sih, Tahir. Ada yang sempat jual. 4VC saya katanya udah kepala 3 sekarang. 3 apa? 3 juta? 30 juta. Kayaknya lo kenal sih, Vian. Anaknya siapa? Oh, gitu ya? Iya, teman-teman kita juga. Oh, iya, iya, iya. Ya, tinggi-tingginya selalu gitu deh. Betul badan juga ya? Mirip kok nggak salah. Gitu. Ini kalau, tunggu. Speknya 15, lebar 7, ET20. Oke. 400. Apa setelah alam bannya? Setelah alam bannya? Nah, bannya ini, gue mencoba ngikutin spek. 205, 55, 15. Sekarang ternyata agak susah. Nyari spek upuran itu. Maka sih? Nggak umum ya ternyata ya? Ternyata tidak umum. Kayaknya gue dapet akhirnya pakai yang ini. Sebenarnya sih gue pengennya lebih kotak lagi. Tapi ini ternyata sidewall-nya agak ngebulet nih ya. Cuman kalau yang mau kotak, harus turun size. Tapi ya beberapa sih kalau gue liat di forum sih, jatohnya sih oke-oke juga sih. Belum aja sih, belum gue ganti aja. Oke. Karena kebutuhannya pakai paket hemat. Paket hemat? Ya, cukup hemat. Nah, kap udah kemahalan di pelaknya. Udah habis duitnya buat di pelak. Jadi nyaranya begitu, udah. Oke, di pelak harganya udah sejauh gula. Ini 5 piece loh, sorry lah ya. Weh, sombong. Tetap ada sombong ya. Sampai bahas serap. Nanti ditunjukin kita bahas serapnya. Terus kalau di sampingnya apa lagi nih? Kaca film? Kaca film kebetulan udah pakai V-cool. Yang paling terangnya. Yang biasanya orang pakai buat kaca depan kan. Cuman dipakai buat sekeliling. Ya, itu kira-kira berapa ya? Mungkin 7 sampai 10-an ya? 7 sampai 10-an ya? Ya. V-cool PK 70 kalau nggak salah tipe clear ini. Kalau tidak salah ya. Angkanya tinggi tapi sebenarnya paling terang. Karena, oh kalau nggak salah itu maksudnya visibility-nya itu tinggi. Jadinya di clear. Iya kali ya. Katanya gitu lah. Katanya begitu. Iya, katanya begitu. Oke, oke. 7 juta untuk di kaca film. Banyak ya ini mobil jajannya ternyata. Oh, kaca spion kemarin jajan itu. Kaca spionnya kenapa? Karena kemarin waktu ngebongkar buat kecet. Ketauan sebelah itu pakai kaca spion bukan orinya. Oh, oke. Si kacanya nih ya? Si kacanya doang. Akhirnya nyari-nyari-nyari-nyari. Di e-commerce nggak ketemu. Ketemunya di adalah suhu E30 di Cipete sini. Oke, oke. Dia masih nyimpan satu yang part number E30. New? New. Ini apa? Gue nggak tahu. Ini atau bekas nggak tahu. Tapi kalau lo lihat secara physically kayaknya. Bagus, bagus. Itu gue pake satunya. 500 ribu ya? Satu. Soalnya kalau pakai Taiwan-nya 502. Oh, tapi tetap biru kacanya? Tetap biru. Tapi kaca E30 spion ini kan ada tiga versi berarti. Ada yang polos, nggak ada garis. Garis begini. Satu lagi yang Amerika yang ada tulisannya. Oh, oke. Yang standart Amerika. Yang ada objek, arkloser, apa-apa. Oke. Dah. Di samping ada lagi apa nih? Oh, sticker. Itu tulisan M-Technik. Oke. Maju sedikit dulu lagi kita, Maju. Sticker M-Technik yang di sini nih. Penyakitnya soalnya biasanya yang punya berbulu-bulu dikit M-Technik ini di tim pacat gitu. Itu dia. Itu dia. Gue beli part. Masih ada part number Tata. Masih ada part number. Dan bisa dikita beli nih. Bisa. Stikernya itu aja ya. Satu sticker-nya 300. Satu. Itu sebuah doki. Segini. Segini 300. Terus gue beli tiga. Karena ada tiga kan. Iya. Dia ada tiga tempatan. Kiri-kanan sama di ductile. Saking sayangnya, gue nggak mau pakai. Jadi dibeli aja dulu. Dibeli aja. Ini gue bikin lagi. Di tempat sticker. Mas bikin. Itu aja yang gue pakai. Itu aja yang gue pakai. Oke. 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 Udah nih. Udah harusnya. Udah. Di belakangnya nih. Di belakangnya. Kalau M-Technik ini emang sepasangnya sama si spoiler dua tumpuk ini ya. Betul. Ini dan ini. Oke. Iya kan. Oke. Oke. Itu tadi harganya. Biasanya sih sepaket memang. Tapi ada orang yang nggak suka dengan spoiler tumpuk ini nih. Semuanya balik lagi ke selera. Tapi bawaan lahirnya kayak gini. Betul. Oke. Selanjutnya di belakang. Udah ngapain aja nih kalau di belakang. Di belakang. Yang kelihatan nggak di kenal pot. Oke. Ini kenal pot custom. Oh. Custom. Nah di suntas itu. Ada nama lunatic. Mungkin berapa juta kali ya. Customnya ini. Lo mulai dari mana sampai mana? Dari mid. Dari mid. Header masih asli. Oke. Header masih asli. Dibikin ke sini. Sampai sini. Ini tabung stainless semua. Stainless. Oke. Sengaja emang nyari yang lebarnya 2,5 karena yang kecil. Oke. Karena emang kalau nggak salah lahirnya si body kit M Technic ini emang agak lebar sih ya. Iya segini nih. Segini nih. Sebenarnya teman selera sih. Ada yang suka yang lubangnya gede. Ada yang suka ngikutin 325 yang keluarnya ke samping atas. Oke. Iya kan. Oke. Benar-benar. Selera sih kalau itu. Oke. Untuk kenal pot sendiri udah habis berapa tuh? Udah berapa juta kali ya. Berapa juta? Saya lupa pastinya berapa. Kalau nggak salah sih kemarin baru temen kita juga. Tiga adalah kalau nggak salah sekitar tujuhan ya. Kalau nggak salah untuk dari mid sampai ke belakang ya. Oh ya mungkin. Tujuh. Bisa. Itu semuanya sih harganya bisa naik lagi. Tergantung kalau kita udah mau BM tiba-tiba. Mau masakan fultronic lah. Segala macam. Tapi kalau nggak salah startnya Chrome 7 gitu. Betul. Nah terus apa lagi? Apalagi ya di belakang. Ini logo. Logo baru. Ini baru nih. Ini baru. Ini logonya E30 soalnya beda sendiri di belakang nih. Oh gitu ya? Iya. Saya malah nggak tau. Lah gimana sih? Iya ini baru. Logonya soalnya dia kalau nggak salah tuh tepukannya beda lah. Iya. E30 khusus sendiri. Berapa tuh harganya? Nggak sampai sejuta sih harusnya. Oh iya? Original kan? Original. Oke. Gue kemarin. Oh beli ini gue sebenernya. Logo 308 nya beda. Nah cuma gue mau pasang. Karena gue ada patah sedikit di sini. Dan belum gue pasang. Berapa tuh harganya logo? Lupa sih. Hitongnya sejuta lah nggak nyampe paling. Harusnya nggak nyampe sih harusnya. Yakin ya nggak nyampe? Ntar salah dimarin netizen loh. Lupa gue. Netizen kejam ya kadang-kadang. Apa kabar ya? Oke. Udah nih. Di belakang ada lagi lampu rem? Ah lampu rem ini. Jadi ini OIM BMW kan? Made by Hela. Oke. Cuman emang pasangan E30. Itu beli bekas sih. Lepasan 1,5 jutaan. 1,5 jutaan ya? Soalnya emang kalau nggak salah. Kalau untuk versi Indonesia nggak dapet gitu kan? Betul. Ya sekitar 1,5 lah. Di beberapa kaku akun Instagram masih ada. Dan emang dia duduknya langsung duduk manis ya? Udah langsung duduk manis. Oh sticker juga gue nyari. Ini Repro. Oke. Sticker belakang itu Repro. Sticker belakang ini. Ini juga ada beberapa versi kan? Yang 91, yang 90 berapa. Ini yang Repro-nya. Kebetulan. Apa ini istilahnya? Kaca belakang. Pemanas. Defogger-nya itu ada bekasnya pepasangan ini. Jadi lu nempelnya lebih besar? Sebenarnya sih mudah nggak. Susah banget. Masang begitu susah banget. Cuman udah ketahuan. Oh ini sebelah sini nih. Karena beberapa kalau misalkan ada yang pasang. Takutnya ketinggian, kerenahan. Ini kebetulan udah ada tupas gitu. Oke. Tapi susah juga. Oke. Lanjut lagi. Ada apa lagi nih di belakang? Di belakang, di dalamnya sih. Buka dong. Oh buka. Di dalamnya sebenarnya lebih menarik. Oke. Ini sticker gue bikin. Oh itu bikin? Itu menandakan apa stickernya? Ini menandakan dealer BMW. Oke. Yang dealer BMW di beberapa kota yang gue yakin juga udah nggak ada kayak dealernya sih. Itu Indonesia? Indonesia. Jadi ceritanya, gue ketika beli mobil ini, gue dapet booklet. Isi manual book, semua dan sebagainya. Ada sticker ini nih. Jadi pemilik sebelumnya kayaknya udah ngelepas. Ditaruh di booklet itu. Nah ini gue repro. Dan lu taruh lagi di situ. Setelah berdiskusi, katanya ini posisinya di sini. Oke. Katanya. Terus kalau E30 tuh pasti pada mikirin ini kan. Toolkit. Nah ini bagian yang selalu pertama-tama mau mobilnya sebusuk apa yang dibuka bagasi. Lihatnya ini dulu. Tapi sebenarnya ini bisa dicari baru semua. Sekarang bisa ya. Dan banyak. Oh iya. Langsung gue kayak hampir sebulan, dua bulan sekali pasti ngeliat di anak-anak Instagram ada aja yang jual. Jual. Berapa tuh harganya? Nah gue nggak tau tool fullnya berapa. Tapi kemarin gue dapet ini. Itu apa? Katanya ini buat buka power window sama sunroof sebenarnya. Emang ada? Nggak. Iya buat ngelakam. Soalnya ada tempatnya nih. Iya, iya. Ada tempatnya. Ada tempatnya blank sendiri. Tapi jujur sebenarnya kalau toolkit lengkap itu ya bisa dilengkapin gitu loh. Iya sih. Kalau nggak salah kemarin ngeliat harganya sekitar 2 jutaan lah satu toolkit lengkap itu lah. Nah iya. Jadi kalau misalkan nggak lengkap, nggak usah langsung panik gitu loh. Karena yang bisa dicari kan. Itu. Terus apa lagi? Oh itu. Oke, tempat-tempat penyimpanan itu. Tempat-tempat penyimpanan itu tuh sebuah aksesoris yang nggak ada part number-nya. Nggak ada part number-nya? Tapi original kan? Gue juga nggak tau jadinya jadinya original apa nggaknya. Oke. Lambang BMW-nya aja nggak ada. Nggak ada plus? Nggak ada. Tapi juga, ya nggak mungkin juga ada yang repro kayaknya. Duduk manis dia di situ. Saya udah terlalu duduk manis dan itu sekarang berapa ya? 1, hampir 2 nggak salah. Oh iya? Iya. Untuk sebuah tatakan kayak gitu. Jadi nanti kalau kameranya bakal kita arahin dari sini. Jadi ada tempat partisi lah di situ. Pojok itu. Itu. Terus. Jadi rapi sih emang bagasinya. Iya, jadi rapi. Sebenarnya ada juga, kalau mau nyari lagi penutupnya ini kan. Nah iya, itu kemarin harganya mahal banget tuh. Udah di atas 5 sekarang. Kalau nggak salah. Kemarin ada yang jual. Ada satu mobil E30. Salah satu owner E30. Dengkot lah. Oh iya, iya. Katanya lagi dipretelin. Ininya mau dijual. Mau 10 juta harganya. Mau 10 juta ya. Ya lumayan ya teman-teman ya. Itu juga setahu gue nggak ada part number-nya loh. Setahu gue. Iya, iya. Karena memang bentuknya agak aneh sih sebenarnya. Karena dia kayak nutupinnya begitu aja. Oh sama top-nya tuh ada dua loh. Oke. Yang kecil dan yang gede kan. Oh yang housing gedenya. Cuman ini di Indonesia kan dapetnya yang ini. Oke, oke. Terus. Di mana lagi nih belakang? Oh di bawah. Oke, masih ada yang disombongin juga. Oh masih. Sorry, sorry, sorry. Soalnya apa lagi nyombong sama Rivi. Biasanya gue disombongin balik. Nah, apa coba nih? Ini sebenarnya jiriken. Jiriken bawaannya BMW. Itu buat lagu. Beda lagi kalau itu. Ini ada part number BMW-nya. Eh, gue nggak sih part number tuh. Begitnya beda lapang BMW-nya. Ini tanki bensin cadangan. Tanki bensin cadangan? Itu kan ada itunya tuh. Oke, buat filler langsung ke tankinya. Iya, ini gue beli bekas antara 2 atau 3 gitu. 2 sampai 3 juta. Ini... Gak gue beli di salah satu toko serba ada itu ya? Sebenarnya bisa juga sebenarnya. Sebenarnya nggak penting-penting banget sih. Kagak ada yang lihat lagi. Iya kan? Ini aksesornya nggak ada yang lihat. Tapi ini menarik banget. Ini ada dua. Ada yang 9 liter begini. Memang yang untuk velg cadangan 15. Oh, berbeda ukuran. Jadi kalau pembawaan mobil yang 15 atau 14 inci. Dan lebih... Ada satu lagi yang 6 liter. Itu buat yang 14. Oke, oke. Ini tidak penting. Sudah dipernah di coba bikin? Nggak. Nggak, nggak pernah. Paling ada bocor juga gue nggak tahu. Oke, itu velgnya tuh yang disolong. Oh, iya dong. Taruh aja dulu di sini. Oh, boleh. Tenang, tenang, tenang. Terserah, terserah. Oh, di belakang ini antena. Antenanya baru lagi. Hushman yang hitam. Oke. Penyakit yang 30, antenanya pada mati nih. Sebenarnya. Ini pakai antena yang merek-merek general gitu. Soal software gue juga bisa. Kenapa lo berusaha membeli yang ini? Biar bagus aja. Setelah teman gue, ada yang beli. Kayaknya kayaknya bagus ya gitu. Berapa tuh harganya? Tiga an. Tiga juta untuk sebuah antena ya? Oke. Ada yang memang Hushman soalnya. Ada lagi yang ada lambang BMW-nya kecil di sini. Oh, ada ya? Tapi dia chrome kalau nggak salah. Ya, gue nggak tahu deh. Tapi ini bukan yang itu sih. Karena bawaannya 3318 ini warna hitam sih memang antenanya. Dan memang kalau yang Hushman itu, waktu tukangnya masang, dibilang, oh pas banget nih langsung. Oh, bracket-bracketnya semua langsung duduk manis. Duduk manis semua. Kalau yang waktu itu pakai yang general gitu, asli itu lama banget tuh nyeselain posisinya. Pas ini cepat. Oke. Gitu. Ya udah. Udah. Apa lagi? Kita ke dalam? Sudah, di dalam aja. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian interiornya. Di interiornya tuh yang ngapain aja? Sebenarnya justru interior mungkin yang paling banyak gue otak atik. Oke, interior malah paling banyak. Maling-paling banyak yang gue otak atik, karena E30 tuh yang di luar negeri tuh full opsinya tuh banyak banget. Ya kan, yang di Indonesia tuh bener-bener dibabat abis lah. Gitu. Kayak misalkan OBC. Oke, on board komputernya. Ini lucu banget soalnya di bagian dalam nih ada tombol-tombol kecil banyak banget di sini nih. Fungsinya apa aja? Fungsinya pertama, emang buat sombong ya di social media. Itu fungsi yang sama. Yang kedua, karena ya bagus juga sih gitu. Gue bilang tadi, ini kan kalau bener-bener full opsi 2 degeri yang begini ini kan. Iya. Ada temperatur. Temperatur maksudnya outside temperatur ya. Outside temperaturnya. Jadi ini emang sengaja, keputusan beli dapetnya lumayan full. Oh, full set untuk semua fiturnya ya. Sampai ada itu. Jadi di air daki di depan. Itu ada kayak sensor rudar yang luar. Oh, kayak buat ngebacanya ya. Betul. Bisa jam, hari, range bensin. Oh, oke. Cuman, ya gue nggak tau sih ini aku rata panggala ya. Oke. Sama ada konsumsi benbakar rata-rata tapi by MPG itu ya. Kayaknya sih iya. Ini tuh datang dengan ini. Stoknya. Stoknya. Jadi bisa ganti-ganti di situ kan. Oke, fungsi ini dari sini. Tampak tangan harus jauh-jauh ke sana. Betul. Ini fungsi yang sampai BMW paling baru ada semua nih. Iya, iya. Dan ternyata ini udah dari jaman E30 aja udah ada. Ini canggih banget sih. Berapa tuh harganya? Bisa lima ya, lima-six. Lima-six. Udah termasuk sama instalasi? Belum. Instalasinya belum. Karena kalau nggak salah cukup rumit sih instalasinya ya. Betul. Cukup rumit. Dan cukup lama sih. Karena mesti membongkar. Karena kabalnya dari depan situ masih masuk ke sini. Iya kan. Jadi cukup banyak lah yang mesti dibongkar. Oke, oke, oke. Dengan banyak fungsi. Jadi sebenarnya ini sih dia jadi onboard komputer. Berbagai fungsi. Bisa ngebaca macam-macam. Dan ini untuk di tahun 1990. Canggih banget jadinya mobilnya. Sangat-sangat canggih. Oke. Sangat-sangat canggih. Menarik, menarik banget. Iya. Terus apa lagi? Terus tape. Oke. Tape ini gue cari emang sengaja yang. Katanya sih OEM91BB harusnya dapetnya ini. Backer. Backer yang. Cukup aneh sih masukin kasetnya. Modelnya kayak dari depan gitu. Oke. Biasanya kan. Ini gue nyari. Terus. Yang nggak kelihatan dibaliknya gue pasang prosesor. Oh, oke. Jadi biarpun. Proses audionya ya. Biarpun bentuknya tua. Bisa bluetooth. Oh, oke. Kualitas suara lebih oke juga. Iya, betul sekali. Nah, untuk urusan si audio itu. Penambahannya dari prosesor sama head unitnya sendiri berapa tuh? Head unitnya sekarang mungkin sekitar 3-4an kali ya. 300 juta atau 4 juta. Head unitnya aja. Berfungsi normal sebenarnya? Dengan harga segitu? Harusnya normal. Oh, harusnya normal. Sekitar segitulah. Prosesornya sendiri sekitar 3 jutaan. Jangan menambah fungsi bluetooth sama kualitas audio yang bisa disetting tuh ya. Akhirnya by handphone tuh berarti ya. Betul. By handphone tinggal. Ya udah kayak mobil modern lah. Oke. Gitu. Terus, apa lagi nih? Terus, penyakit E30 lainnya tombol AC. Oke, ini tombol AC. Ini common problem banget tombol AC-nya E30. Tidak bisa dipencet. Jadinya susah. Akhirnya banyak orang diganjel-ganjel tuh. Betul. Atau hilang. Oke. Tulisannya jadi polos gini ya. Ini bisa beli baru kok. Berapa tuh harganya? Satu setengah. Untuk semua tombol. Satu setengah juta. Satu setengah juta. Tapi ini emang orang-orang membanggakan sekali kalau tombolnya dalam kondisi yang prima sih. Oh, begitu ya? Iya. Berarti saya harusnya patut bangga ya. Iya, boleh. Boleh bangga. Apa lagi? Ini. Map light. Oke. Ini pengaruh penting banget. Karena bawaannya E30 tuh gak ada lampu kabin di bagian depan. Iya, betul. Malam-malam tuh susah nyari barang-barang. Ini berapa ya? Ini sudah diberapa sih harganya pas beli? Dua. Dua jutaan ya. Harusnya dua jutaan. Iya gak sih? Kayaknya gak dapet sih sekarang. Oh, ya gak tau deh ya. Tapi dapetnya kemarin dua jutaan ya? Sekitar kongsa dua atau tiga lah gitu. Oke, oke. Cek panel. Cek panel. Nah, ini juga menarik nih. Betul. Ini kan jadi ini kayak OBC tadi. Kalau di luar negeri pasti dapet. Kalau yang 325 mentoknya dapet lah gitu. Ini. Fungsinya apa? Fungsinya buat ngecek fungsi-fungsi yang lain. Apakah misalkan coolantnya ada atau engine oilnya apa. Oke. Brake light. Ini kalau lo injek rem harusnya dia hilang. Oh, oke. Kalian udah ngecek kan. Brake track segala macem. Jadi kalau ada bohlam, ada oli kuram, atau lampu putus ya. Iya. Ini kebutuhan yang coolant sama engine oil nyala karena sensornya belum dapet. Oke. Karena kalau engine oil harus ngebolengin karter kok gak salah. Oh, oke. Oke. Karena dia buat oil level ya jatohnya. Betul. Nice, nice. Terus ini. Ini seatbelt. Ini gue sebenernya udah ganti nih seatbelt gue. Oh, ini udah? Ini ada sensornya. Iya. Cuman masih. Jadi ini mesti kedip-kedip. Harusnya. Iya, cuman ini masih. Karena itu tergantung relay. Itu lo bisa nge-set di relay-nya. Oh, oke. Ini kebutuhan pake relay yang gak nyala. Oh, oke. Tapi sedang gue usahakan untuk di-cetik begini. Oke. Ini lebih ribet lagi pasangnya karena otaknya ini di bagasi. Oh, panjang jalurnya ya. Iya, otaknya ini di bagasi dekat antena situ. Di dalam. Jadi ini lebih susah pasangnya. Berapa tuh harga barang dan pemasangannya? Dua kali? Dua. Dua tigaan seharusnya? Dua tiga jutaan. Ini kan bisa lo beli. Gak berfungsi pun bisa. Asal nyala aja bisa. Asal nyala aja bisa. Tapi mau sampai fungsi itu beda. Beda cerita. Karena itu dashboard gue udah cek. Oke. Kedap-kedip. Itu harusnya 318 gak ada kan? Iya, betul. Nah, itu juga nyari lagi tuh. Oh, ini barang terpisah tadi. Oh, terpisah. Terpisah, itu nyari lagi berapa ratus ribu gitu. Itu bakal hilang kalau misalnya lo pecat ini. Oh. Baru dia hilang. Jadi itu kita kontak. Oke, cek dulu mobilnya segala macam sebelum jalan. Apa yang kurang atau apa-apa. Cek oke. Kalau dia masih ada keluar cek, berarti ada yang error. Harusnya gitu. Oke. Itu. Jadi boleh ceritain tadi berapa harganya ini? Mungkin dua sampai tiga kali ya. Untuk barangnya aja ya? Belum instalasi ya? Belum instalasi ya. Iya. Karena instalasi ini ribet ya tadi. Mesti tarik ke top scene depan sana kan. Ke belakang, kemana-mana. Jadi itu yang agak ribet sih. Oke. Oke. Udah. Apa lagi? Oh, belum. 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 Masih banyak kebetulan. Kayak... Ini setir sih nggak diganti. Tapi ini masih ori harusnya sih. Oke. Kayaknya sih masih bawaan M-TEC 2. Ini gue ganti. Oke. Illuminator Shift Nob. Oh, ini yang nyala nih berarti ya? Nyala nggak? Nyala. Iya, nyala kan. Itu kan. Betul. Illuminator Shift Nob ini. Jadi lucu banget kalau malam-malam buat kita shopperkernya tuh tau malahan. Ya, ini sih bisa beli baru sekitar 2 jutaan ya? Iya nggak sih? Iya. Sekitar segitu nggak sih? Iya. 2 jutaan. 2 jutaan. Dan itu cuma tinggal nyolok lagi aja ya? Iya. Kalau nggak salah terus dia ya? Terus tombol ini, Windows Switch Breaker ini beli. Kenapa? Karena yang punya gue lambangnya udah nggak ada. Harusnya ada. Makanya gue nyari. Oh, penyakitnya? Ya, karena mungkin nggak gerus-gerus kali ya. Iya, iya, iya. Ini sekitar 1, an harusnya. Wow. Untuk sebuah tombol 2, an. Ini juga bisa beli baru sih. Itu kenapa kemarin? Udah hilang aja. Oke. Perfection nih seorang yang lagi-lagi. Itu berapa? Sekitar... Berapa ratus ribu sih. Berapa ratus ribu ya? Beberapa ratus ribu. Itu juga tombol lampu tuh. Oh, iya. Itu juga beberapa ratus ribu. Iya, iya. Beneran, lupa-lupa yang mati. Terima kasih gue tekor. Oke, oke. Siap. Di komplain kita ternyata. Apa lagi yang mau disombongin? Apa ya interior? Ada coin tray. Oke, ini coin tray bisa kita lepas, kan? Ini warna indigo. Oke. Warna indigo. Jadi warna memang interiornya 91 tuh kayak rada biru-biru gini nih. Ini sebenarnya tempat coin. Sesuai namanya coin tray. Berapa harganya? 1,2 juta, nggak masalah. Tempat coin? Iya. Emang bisa dimasukin coin segitu banyak? Nggak pernah dipakai juga. Ada aja di situ. 1, hampir 2 juta, emang bisa masuk coinnya segitu banyak? Katanya yang warna biru udah nggak diproduksi. Katanya. Oke. Apa lagi ya? Apa lagi ya? Apa lagi? Dapat ini. Oke, itu apa tuh? Center. Center. Karena di sini udah colokannya. Cuman ini kemarin kabarnya putus kayaknya. Jadi mati. Iya. Harusnya bisa nyala. Itu sistem charger. Iya, di sini kan ada charger ya. Di glove boxnya emang ada. Canggih amat E30? Iya, tahun segera itu canggih ya. E30 ya. Terus. Ini. Ini apa lagi nih? Jadi katanya sebenarnya E30 tuh ada yang non-smoker package. Non-smoker package. Jadi harusnya nggak dapet asbak. Oh, digantilah dengan yang ini. Tanpa tutup ya? Tanpa tutup. Kalau itu ada tutup. Ini bawaannya kan emang begini kan? Betul. Tanpa tutup. Katanya begitu. Dapet. Nah, itu. Ini juga. Eh, kan warna gue. Gimana begini? Buka dulu. Oh, iya. Nah, ini nos. Nos, oke. Karena kalau yang bukan nos. Jadi, sorry. Kalau yang nos. Di dasarnya itu. Itu bahannya kayak ini. Oh, blue drew-nya. Blue drew-nya. Tapi yang nyatu gitu ya. Iya. Ini nos. Nggak mau dipasang nih. Nggak, masih dipastikan. Gua habis beli pas liat. Masih dipastikan gitu ya. Udah lah, nggak usah dipasang. Ntar ajalah kapan-kapan. Kasih sayang. Oke. Ada lagi? Yang mau disombongin? Ini kaset box. Oke. Ini baru lagi. Ini konsulnya. Satu konsul. Satu konsul tengah. Ini nos. Cuma yang bikin gue sebel. Karena ini nos. Dan ininya nggak nos. Oke. Belang. Oke. Iya kan? Jadi ini tempat kaset sebenarnya. Iya, dia masih ada kaset sih. Tapi ngurangin tempat penyimpanan sebenarnya. Setuju banget. E30 ini kekurangan tempat penyimpanan. Nggak punya cup holder. Iya. Betul sekali nggak punya cup holder. Oke, lanjut. Apa lagi? Ini kenapa kalau dipakai kain-kain? Oh iya. Ini. Jadi penyakit E30 adalah interiornya sangat-sangat ringki. Oke. Iya kan? Jok kainnya. Jok kain, door trim pun ringki. Nah, jok kain ini ringki banget bahan fabricnya. Makanya karena ini kebutuhan masih dapat mulus. Jadi deh daripada kita susah bergerak. Susah pakenya, udah di cover aja. Oke. Ini pokoknya sejutaan sih. Ini menurut gue lumayan lah buat E30 harus pake. Indah banget sih harus pake kalau yang interiornya masih utuh ya. Iya. Oke, oke. Ada lagi? Eee... Nggak. Udah cukup ya. Alhamdulillah harusnya udah cukup sih. Udah panjang ya ceritanya kita ya. Udah, udah. Udah, kita balik lagi ke depannya. Boleh, mari. Nah, itulah hasil modifikasi ex-restorasi mobilnya Dendimas nih. Iya. BEMO E30-nya. Thank you banget udah boleh di-review. Sama-sama. Modifikasi dan restorasinya. Sama-sama. Terus, apa lagi yang mau diceritain mungkin tentang mobilnya? Oh, chat. Oke, masih ada soal chat. Masih yang disombongin. Soalnya chatnya baru kan. Emang mobilnya kalau dilihat secara langsung bener-bener... ...bawaannya orang pengennya boleh dijual nggak mas? Gitu ya pertanyaannya? Iya, kebetulan gitulah. Sudah ada yang nawar. Coba belum saya lepas. Oke, ini chatnya bagus banget. Berapa restorasi chat? Setau gue, di-wet-wet gue sekalian model begini sekitar 60-an. 60-an. Itu di luar kropos, ada kropos atau nggak? Di luar kropos. Di luar kropos. Alhamdulillah kemarin mobil gue kayak nggak ada sih. Oh, nice. Alhamdulillah-nya masih nggak ada. Gata-nya nyiram atau ngerok? Nyiram. Nyiram doang. Nyiram doang sih kalau kemarin. 60 jutaan. Iya sih. Harusnya itu doang. Yang nggak kelihatan ya, masih ada manual book, faktur. Gitu-gitu masih kelihatan lagi ada di mobil ini. Jadi kebetulan dapet mobilnya emang... Kondisinya bagus banget ya? Alhamdulillahnya begitu. Sekarang kita sebelum gue tutup nih, boleh ceritain nggak? Sebenarnya, lo tau nggak sih sekarang berapa harga pasaran E30 sendiri? Harga pasaran E30 sendiri tuh bervariasi banget setau gue. Ada yang jual bahan sekitar belasan, 20-an. Tapi juga yang keadaan inter-mulus banget gitu kan. Yang bodinya lampang nggak ada koropos, juga ada yang sampai cepek. Bahkan ada juga yang hasil restorasi total tuh berapa? 200 tuh berapa gitu. Jadi emang harganya bervariasi banget sih kalau E30. Terus yang ini dijual nggak kalau ada yang nawar? Sudah ada yang nawarnya, belum saya lepas ya. Boleh ceritain berapa penawarannya? Janganlah nggak enak. Oke, kalau gitu videonya udah panjang nih. Sudah cukup panjang ya? Sangat-sangat review. Thank you, Alex. Jangan lupa like videonya jika Anda menyukainya. Serta subscribe ke channel Olex Indonesia. Dan juga main ke channelnya Deddy Mas. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini. Tunggu video kami berikutnya. Jangan lupa kunjungi juga ke www.olx.co.id untuk mencari mobil bekas impian Anda agar bisa Anda modifikasi. Atau kunjungi juga ke Olex Autos apabila Anda ingin menjual mobil Anda secara cepat. Terima kasih.